Pemirsa seorang pasien rujukan dari puskesmas di Alor meninggal dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan meskipun masih menunggu hasil swab sebab repit antibody hasilnya positif. Beginilah kondisi jenazah di ruang pemulasaran jenazah rumah sakit Faitah Kalabahi. Setelah dibungkus menggunakan kantung mayat, petugas dengan menggunakan APD lengkap memindahkan ke peti jenazah untuk dibawa ke lokasi pemakaman. Sebelumnya dinaikan ke ambulans, jenazah sempat disolatkan untuk dimakamkan. Korban yang merupakan perempuan berumur kurang lebih 54 tahun ini merupakan pasien rujukan dari pantar dan meninggal di RSD Kalabahi. Meskipun masih menunggu hasil swab lengkap, korban dinyatakan tim medis melalui hasil lab repit antibody positif sehingga pemakaman menggunakan protokol kesehatan. Ada sedikit penolakan, bukan penolakan tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh mungkin anak-anak atau adik-adik dan juga beberapa warga masyarakat. Mereka sadar bahwa ini adalah sebuah ketetapan, ajal Tuhan yang memang harus kita perlakukan seperti biasa. Sehingga itu kita berikan pemahaman kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat memahami. Saya kira pemakaman tadi itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan kami juga meminta kepada pihak keluarga bahwa pemakaman itu agak sedikit dibawa ke... Junasa pun akhirnya dimakamkan di pemakaman keluarga dengan protokol kesehatan di Dosun Tiga Gapura, Desa Dulolong, Kecamatan Alor, Barat Laut.